Terbukti melakukan pembegalan, tiga pelaku yang juga pelajar di salah satu SMK di Kota Padang, Sumatera, Parat diabadkan petugas Satreskrim Polsek Lubang di kawasan pengampiran Kecapatan Lubang, Begalung, Kota Padang. Selain melukai korbannya dengan senjata tajam, pelaku juga merampas telepon gegam dan motor korban. Satu persatu pelaku begal ini diciduk polisi dari Satreskrim Polsek Lubang di rumahnya di kawasan pengamiran Kecapatan Lubang, Begalung, Kota Padang. Awalnya polisi menangkap YG di rumahnya. Setelah melakukan pengembangan, polisi kemudian mendapatkan tersangka lain bernama RN. Ironisnya, para pelaku begal ini masih sangat belia dan masih berstatus pelajar di salah satu SMK swasta di Kota Padang. Setelah diamankan, para tersangka langsung digelandang ke Mapolsek Lubang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kepada polisi, para pelaku ini mengaku merupakan komplotan geng motor yang bernama Rumah Gonjong Angker atau disingkat RGA yang beranggotakan 30 hingga 40 orang. Anggota geng motor ini juga dikenal sadis dalam setiap melakukan aksi begal di Jalan Raya. Terakhir, mereka mengaku merampas HP dan motor milik 4 orang siswa sekolah di Jalan Raya dengan melukai korbannya dengan senjata tajam. Para pelaku tersebut melakukan pengenayaan, kemudian mengambil handphone serta melukai korban. Pelaku mengaku barang hasil rampasan tersebut dijual untuk digunakan berfoya-foya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.